Intro Nah ini tuh dulu kami waktu menjabat kepala desa Pernah berpikir waktu rapat koordinasi di Petor Dhamat itu Bagaimana cara Kita menambatkan sungai Lumba ini sebagai potensi Yang efektif Jadi kita berpikir Selamat dengan semangalianci Jangan lupa like, subscribe, dan share Dalam channel ini akan menceritakan tentang Elhan Son Yang sudah dua kali menjabat sebagai kepala desa beringin Dubai Apa yang dilakukannya Bagaimana ke depannya Dan bagaimana pemikirannya sebagai mantan kepadanya desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa di sekitar kita Bisa di perkotaan Bisa di pedesaan Bisa di perkampungan Bisa di lorong-lorong Bisa orang-orang besar Orang-orang kecil Bisa semua Insya Allah Tapi kali ini Yang ada di samping saya ini Termasuk orang besar juga Kalau namanya di desa itu Kalau kepala desa itu paling tinggi Kepala desa itu paling tinggi Apa istilahnya? Perpanjang tanganan Pemerintah Pola daerah dipilih Dan memang punya hak Ekonomi yang kuat Apalagi diperkuat undang-undang itu Ada bisa mengelola Adili Anggaran Dana desa Dan jumlahnya Ya lumayan Bukan ratusan juta lagi Dan memang diperlukan sebenarnya Orang yang memiliki kemampuan Bukan hanya Bisa menang dalam pemilihan Kepala desa Tapi jika punya kemampuan Untuk mengelola Dan sebenarnya Walaupun tidak punya kemampuan Dibekali memang ya Ketika ada anggaran itu Pasti ada pelatihan Pelatihan-pelatihan Pengembangan Bagaimana membuat program Program Evaluasi Dan Beliau yang ada di samping saya ini Siapa nama lengkapnya? Elhanson Elhanson Jadi sudah dua periode Menjadi kepala desa Di Beringin Lubai Beringin Lubai ini Masuk wilayah Kabupaten Muara ini Kecamatannya Ulu, Rambang, Lubai Betul Dimekarkan Jadi Kecamatan Lubai Dan Kecamatan Rambang Kemudian Lubai ini juga dimekarkan lagi Jadi Lubai Lubai Ulu dan Lubai Jadi Beringin ini termasuk Desa yang ada di tepi jalan Berlintasan Batu Raja Palembang Jadi kalau dari Palembang ke Batu Raja itu Belok ke kiri Kalau lurus ke Mora Inim Ke kiri itu Namanya Jalan Beringin Betul Nah beliau ini lah Kepala desanya Pak Elhanson Tetapi kita bukan Cuma berbicara soal pengalaman Ini ya Memimpin desanya Betul Tetapi bagaimana sebenarnya Sisi lain Kehidupan Apakah memang dari kecil dulu Lah jadi Cita-citanya jadi Ini Kades Tidak Tidak Oh ada ceritanya kira-kira DSD ini lu dimana SD Waktu kecil-kecil Jadi Kami Dari SD SD Negeri 2 Desa Beringin Tahun berapa itu Tahun 20 82 Awalnya Masa tahun 82 Terima kasih SDS Negeri 2 Desa Beringin Tahun berapa itu? Tahun 2082 Tahun 82 Masuk SDS Negeri 4 Dulu kan Prabu Mulih di Beringin Diberingin 82 82 98 86 88 89 SDS Negeri 4 Diberingin Prabu Mulih Lanjut kami Selesai tamat sekolah SMP Melanjut kami ke SPM Negeri 2 Palembang Yang di ini ya Skip Ujung Skip Ujung Jalan Pipa Jalan Sosial Kami di SPM Negeri 2 Jurusan Teknik Bangunan Guru Nah Teknik Bangunan Agak jauh memang Mesti jadi tukang Arsitek Tapi kalau dari kecil memang sudah cita-cita jadi apa? Insinyur apa? Kan itu kami harus dengan kalau dari SD itu akuni kira-kira besar Tidak jadi apa lah Jadi kami sempat berpikir Semasa selesai sekolah STM kami lanjut lagi Ke jenjang di 3 diplomatika Di STTP Sekolah Tinggi Teknologi Palembang Selesai itu kami memang berpikiran Selesai itu kami memang pernah kerja di berapa konsultan kontraktor Jadi memang sesuai dengan pendidikan ya Nah sesuai dengan disiplin ilmu kita Tekniknya teknik di 3 teknik jalan raya Jalan raya Jadi kami berapa kontraktor pengalaman ke luar daerah atau luar kota Sampai akhirnya 2021-2001 kami pulang ke desa Dan kami berkeluarga 2001 itu lah? Iya Sampai dari sepertinya juga istrinya? Istri saya orang Tanyung Raya Kejamatan Ramah Oh Kejamatan Ramah Jadi itu pernah ini sesuai dengan disiplin ilmu tadi kan Ya Kenapa tiba-tiba berhenti atau resign dari bidang profesi? Pada saat 1998-1998 kami sudah kerja Sudah kerja kami kembali ke desa 2001 kami menikah Kami pribadi pada saat itu tidak pernah terpikirkan Untuk menjadi seorang kepala desa tidak pernah terpikirkan Pada saat kami itu Pak Zaironi sebagai PJS Oh Zaironi Jadi kecamatannya? Tapi sebelum kami itu jadi kepala desa kami sudah terlibat di BPRD BPRD Badan Perlagi Raya Desa kalau sekarang BPD BPD Jadi sebagai anggota apa ketua? Sebagai anggota Sebagai anggota Itu dipilih? Itu dituju? Dipilih Dipilih Dipilih? Sama dengan sekarang? Sekarang Jadi BPRD Jadi BPRD Tapi dipilih oleh yang kades terpilih atau dipilih oleh rakyat? Dipilih oleh rakyat Oh sama berarti Sama Tapi tidak seluruh masyarakat keterwakilan 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 pemuda Toko agama Bukan secara langsung Bukan secara langsung dipilih seperti kepala desa Jadi selesai itu tahun 2006 Sebar berapa tahun jadi BPRD itu kan? BPRD 2006 Kami masih jabat sebagai anggota BPRD Nah Desa Beringin ini di Bapak Mal Ibn Daring itu selesai Dipimpin langsung Dia di PJS oleh Pak Zeroni Nah dikalau Pak Zeroni Diadakan pembukaan panitia Untuk pemilihan kepala desa 2006-2007 Terciptalah panitia Dan pemilihan diadakan Ketar tahun 2006 atau 2007 itu Berapa calonnya waktu itu? Waktu itu Calon periode pertama Ada lima orang termasuk saya Ada ingat kiri-kiri Sampai-sampai calon Alhamdulillah masih ingat Masih Budi Yang pertama Budi Salendra Bapak Hasbi Hayroni Bapak Hasbi Hayroni Robi Darmawan Edwin Utami Dan saya sendiri Alhamdulillah Ada lambang masih Tentu Tentu Bapak itu belum seperti sekarang Lambangnya Lambang buah-buah Bapak-bapak Jadi waktu itu suaranya Ada berapa Seluruh Waktu itu Kalau tidak salah Sekitaran 680 Berapa Jadi silisihnya Cuma 47 suara 47 suara Untuk unggul Alhamdulillah Artinya memang Sudah punya Basic BPRD Ya Di samping itu Sebelum BPRD masuk Kami juga terlibat Ini Ikut dalam partai politik Sebelum BPRD itu Jadi setelah Dari resign tadi Apa Sebelum itu Tahun 2004 Saya lupa Tahun 2004 Kami sempat jadi Calon BPRD DPD Perjuangan Tapi Untuk Morini Untuk Kabupaten Morini Sudah fil tiga Kita ketiga Berdasarkan Nomor urut Bukan suara terbanyak Pola pemilihan Waktu itu Nomor urut berapa Nomor urut tujuh Yang jadi Berapa kursi Yang jadi Pada saat itu Tiga kursi Tiga kursi Berarti empat lagi ya Makanya Dalam segi Dalam kepartai kan Kami sedikit Banyak mengenal Tokatoka Semarang Selatan Seperti Pak Giri Ramanda Pak Edi Sandanda Putra Wali Kota Pak Rengv Amalum Pak Romy Herton Masuk Nah disini Ketua DPR Pak Tamrin Azed Pada saat itu Aswandi Asgab Serampu Almarhum Jadi tokatoka Dari PDI Yang kami kenal Nah dari situ Kami dapat motivasi Bahwasannya Untuk mengundesan Perlu tangan Untuk Untuk Mengundesan Ini keperlu dorongan Dari Amat Adeper Jadi memang kader Jadi 2006 kami tarung Alhamdulillah Tadi Telah kami sebutkan 47 suara Kalau tidak salah Selisih Pada saat itu Moto tujuan kami Pada saat itu Pernah dipertanyakan Oleh Kemasarakat Dan pemuda Apa tujuan saudara Pada saat dipertanyakan Menjadi kepala desa Yang pertama kami jawab Itu waktu debat Atau Waktu kesempatan Waktu kita bacaan Yasin Oh Bukannya Kalau kita pemilih Wali kota Ini kan Biasanya ada debat Itu bukan Tapi di ruang Baca Yasin Dikasih ruang Untuk bertanya Tanya jawab Seluruh calon Atau Seluruh calon Seluruh calon Salah satu Dua orang Kita bertanya ke kita Pada saat yang betul Masih saya ingat Pertama Apabila Tuhan Meresui Saudara terpilih Menjadi kepala desa Apa yang pertama Langkah saudara laku Kami pada situ Menjawab Dan saya masih ingat Alhamdulillah Apabila Tuhan Merestui Menitip keamanan Dengan kami Langkah pertama Kami sebagai Kola desa Beringin tentunya Pada saat itu Apabila Tuhan Merestui Kami akan Menjadi Birokrasi Di desa ini Birokrasi Birokrasi Yang mana Bukan kita Memandang Yang sebelum kita Tidak sampai ke sana Atau belum sampai Tapi Tapi kami berpikir Kalau Birokrasi hidup Fungsi Kadus Dan perangkat-perangkat Itu ternyata Menempahkan fungsi Perangkat-perangkat Sesuai dengan Tupoksinya Tupoksinya Masing-masing Kadang-kadang sudah ada Susun Tupoksinya Ini fungsinya Ini kados Ini tugas-tugas Jadi Alhamdulillah Itu berjalan Pada saat itu Seluruh perangkat desa Bekerja sama yang baik Bahu-membahu Dibantu Tokoh masyarakat Tokoh agama Jadi Pandai desa bergin Membuahkan Suatu desa yang Ada geraknya sedikit Kata orang Jadi Ada geliat Kira-kira ada perubahan Jadi Bergulir waktu Tahun 2014 Diadakan kembali Peminian Calon kepala desa Beringin yang kedua 2014 Dua calon Kadi Kami calon Dua calon Dua calon Jadi Head to head Jadi memang Adu Ini itu Adu Adu mati Harus jadi Kalah atau menang Habis-habisan Itu kerasnya Kalau head to head Dan dapat suara Ada selisih Mutlak Ada Ada Pak Masih saudara kita juga Berdasarkan Pak Bakaruni Dengan saya Calon kepala desa Dan hasilnya Pilihan langsung oleh masyarakat Kita mendapat 1783 suara Dari Mamangda tadi Mamangbakar tadi 783 suara Sekitar 2500 Yang 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 Suara Suara Alhamdulillah Pada saat Pertarungan 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 Kepala desa Periode kedua Kita diberikan Amanah Lagi Kalau yang ADD itu Sudah dari Periode pertama Atau Periode kedua Periode kedua Mulai Tapi sudah Ini ya Sudah mengikuti Pelatihan-pelatihan Itu ya Bagaimana Penggunaan Pelatihan Dari Dari Program Setelah Program Nah Kira-kira Apa yang Sudah Dilaksanakan Samperde Satu atau Dua Yang mungkin Rasanya Memang Hasilnya Bisa dinikmati oleh Masyarakat Antara lain Antara lain Dulu kami Berpikir Waktu Periode pertama Bagaimana Karena Desa Bering ini Terbagi Terdiri dari Ada talang Ada yang lain-lain Bagaimana Pemerataan Masyarakat Yang ada Di Dalam Dengan Dengan Di luar Jadi Pertama Kami memang Betul Sudah ada Jalan Tapi kami Sedikit Agak rapi Walaupun Sekarang Belum Rapi Jalan Lingkar Jalan Pada karya Pada karya Dan lain-lain Jalan Dari samping Terjaman Menuju Dusenah Jadi Setelah Jalan itu Selesai Kita Bersama-sama Dengan Banggita Desa BPD Dan lain-lain Buat Satu program Proposal Mengajukan Untuk Listrik Di Dusenah Oh Itu ke Anggaran Kepada Alhamdulillah Realisasi Dan Dan Sebenarnya Kalau program Kita harus Punya Ini Punya Kolaborasi Bisa Memang Komunikasi Dengan Anggota Dewan Paling Minta Petunjuk Petunjuk Dan Arahan Terbukanya Itu Dusenam Sekarang Berkembang Berkembang Dengan Baik Sebenarnya Kalau potensi Desa Beringin Ini Apa Yang Kira-kira Yang Bisa Dikembangkan Dan Berpeluang Untuk Apa Bisa Menjadi Seperti Adi Banyak Kami dulu Pernah Pernah Memprogramkan Sekarang Jiwa Baru Sudah Laksanakan Bahwa Desa Beringin Bisa jadi Lumbung Lumbung Pangan Jadi Pernah Kami membuat Satu proposal Yang namanya Pembangunan Atau Pembuatan Sawah Cetak Sawah Selebar Atau Seluas 40 hektar Untuk Contoh Pertama Karena Di desa Kita Beringin Ini Terdiri Dari Darah Dan Lembah Lembah Yang Selama Ini Tidak Berfungsi Sebagaimana Mestinya Itu Dalam Pengairan Dari Sistem Itu Bukannya Menggunakan Alam Bukan Tanda Hujan Bukan Jadi Maksud Aku Mohon Proposal Kita Bangun Suatu Mesin Yang Untuk Mengun Sawah Tadi Untuk Irigasinya Karena Di desa Kita Juga Persentase Masyarakat Pondatang Baik Dari Daerah Belitang Dan Lain-lain Yang Sudah Paham Betul Mengelola Sawah Untuk Irigasi Skala Besar Untuk Membentuk Pangan Desanya Sudah Banyak Tentunya Kerjasama Dengan Masyarakat Kita Selatan Nah Ini Itu Dulu Kami Waktu Menjabat Kepala Desa Pernah Berpikir Waktu Rapat Koordinasi Diket Pertama Itu Bagaimana Cara Kita Menamatkan Sungai Luba Ini Sebagai Potensi Yang Efektif Kita Berpikir Selamat Cuman Kalian C Jadi Kita Berpikir Kedepan Bagaimana Karang Tarana Atau Pemuda Atau Masyarakat Bering Ini Kita Bentuk Satu Wadah Yang Kira-kira Bisa Menghasilkan Dan Bisa Jadi Top Icon Untuk Desa Kita Ini Misalnya Kita Buat Kerambaikan Sampai Kemana Itu Rencana Pemikiran Kami Efektif Jadi Kalau Untuk Meningkat Pembi Adi Tentu Bakal Meningkat Untuk Menghilangkan Kegiatan Masyarakat Desa Kita Pada Saat Musim Kemarau Memutas Dengan Adanya Nube Itu Masih Mencadisi Itu Mungkin Perlu Kerjasama Dengan Pihak Berangga Hukum Kami Sampaikan Pernah Makanya Kita Berpikir Bagaimana Menanggulangi Santun Bijaksana Untuk Kepenting Masyarakat Terkabar Persuasi Kalau Memang Tidak Bisa Persuasi Baru Tindakan Tegas Makanya Kita Pikir Suatu Program Harus Demanfaatkan Dengan Satunya Keramba Masyarakat Kita Yang Kita Lipatkan Dalam Kelompok Itu Otomatis Menjaga Nah Kalau Dari Program Yang Selama Ini Ada Yang Belum Rasanya Banyak Tetapi Sudah Ini Jalan Jalan Di Samping SMA Dulu Itu Dibengar Melalui Dana Desa Memang Pembukaan 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 Jalan Pembukaan Jalan Akses Akses Jalan Lingkar Desa Itu Jalan Bukan Untuk Komponasi Japaka Jadi Pembukaan Mungkin Bapada Tahap Berikutnya Mungkin Dilanjutkan Dengan Biasanya Persiapan Pembukaan Dan lain Jadi Pembukaan Itu Memang Tahapan Tahapan Kalau Di Anggaran Di DPRD Itu Mungkin Proyek BPR Yang Melanjut Itu Multier Jadi Tahap Pertama Tahap Kedua Tahap Tiga Tapi Sudah Jalan Sebagian Yang Tahap Asis Pembukaan Sudah Kalau Untuk Di Masa Covid Ini Mungkin Ada Hal-hal Yang Sudah Ini Kami Kemarin Sebelum Akhir Jabatan Kami Sesuai Dengan Anjuran Jadi Masyarakat Desa Beringin Ini Kami Melalui Masyawarah Pertama Pertama Kami Usulkan Untuk Bantuan Langsung Tunai BLT 261 Jadi Kami Verifikasi Data Itu Pertama 261 KK KK Penerima Bantuan Bantuan BLT Tunai Yang Dari Dekomendasi Desa Dari Dana Desa Oh Dana Desa Bukan Dekomendasi Desa Yang Menggunakan BLT Pusat Bukan Jadi Hasil Peruning Masyarakat Pada Saat Belum Terkaper Belum Terkaper Yang BLT Belum Dapat Jadi Kami Mengajukan Surat Kepada Bapak Bupati Penambahan Berapa Kota Timbul 334 KK Jadi Alokasinya Dari Anggaran Adini Dana Desa Disetujui Bupati Alhamdulillah Disetujui Pada Saat Kita Jabat Itu Sudah Real 261 Itu Dari Berapa KK Seluruh Kalau Punya KK Kita Seluruh Berapa 1800 Sekian KK Yang Sekarang Soar Apat Dibu Sementara Bantuan Lain Banyak Berarti Kalau 1800 200 Sekitar 10% Jadi Banyak Ada BNT BNT Yang Bagus Ada PKH Jadi Sekitar Kalau Yang Ini Untuk Mas Sekar Misalnya Nah Pada Pembuatan Masker Di awal Kompit Kita Bawa Masker Sebanyak Kita Untuk Kompit Awal Pertama Di Pertigaan Jalan Atau Simbang Tiga Kita Untuk Warga Untuk Warga Untuk Warga Seluruh Masyarakat Atau Pengguna Jalan Pengguna Jalan Kita Penjahit Penjahit Lokal Sesuai Dengan Instruksi Sesuai Dengan Petunjuk Apa Yang Kami Dapat Dari PMD Dinas Itu Bahwa Harus Menggunakan Atau Melibatkan Penjahit Penjahit Lokal Karena Pada Saab Pandemi Jadi Sudah Kami Laksanakan Jadi Terus Kami Sampai Akhirnya Bulan 7 Juli Ya Bulan 7 Tahun 2020 Kami Menghirim Masa Jabatan Nah Sebenarnya Kalau Selama Pelaksanaan Sebagai Kades Kemarin Dukungan Atau Support Dari Masyarakat Gimana Kalau Dukungan Luar Biasa Contoh Untuk Pembangun Partisipasi Masyarakat Tinggi Sekali Contoh Kalau Kita Nak Bangun Itu Pertama Kita Harus Mendapatkan Hibat Tanah Hibat Tanah Yang Dia Bangun Itu Jadi Masyarakat Membangun Kita Nak Bangun Misalnya Kita Bentuk Mengerjalan Sahabat Dan lain Lain Itu Tanpa Hibat Tanpa Partisipasi Dari Masyarakat Tidak Bisa Jadi Kesadaran Warga Peninggian Sudah Lumayan Sangat Tinggi Tinggal Bagaimana Lebih Meningkatkan Jadi Kami Bangun Kami Itu Kami Pada Saat Itu Tahun 2000 Tahun 2021 Sebelum Kami Setahun Sebelumnya Itu Membuktingan Lagi Bahwa Partisipasi Masyarakat Itu Tinggi Jadi Di Itu Dalam Pembangunan Pembangunan Jalan TMMD Yang langsung Di Danai APBD Dibantu Oleh Pihak TNI TMMD Tentara Masuk Desa Manunggal Desa Tentara Manunggal Desa Desa TLEBAN 10 Meter 10 Meter 10 Meter Dan Itu Hibah Hibah Murni Hibah Murni Masyarakat Jadi Masyarakat Masyarakat Begitu Tinggi 47 Itu Pun Terlaksana Berapa Bulan Itu Proses Pengerja 3 Berapa Panjang Itu Akses Kilo Itu Menghubungkan Dari Dari Dusun 3 Menuju Dusun 6 Dan Sekitar Bisa Juga TMMD Dan Itu Akses Pembukaan Jalan Termasuk Pengecoran Pembukaan Pengerasan Langsung Program TMMD Ini Bukan Pengerasan Saja Jalan Atau Pembukaan Pembangunan Jembatan Saja Masih Jembatan Juga Ada Disitu Jadi Ada Pem Bedah Rumahnya Ada Rumah Bedah Musolahnya Di dalam Dikerjakan oleh TNI Alhamdulillah Pada saat itu Jalan dengan baik Jadi Kerjasama Pemerintah Desa Itu Yang dari TNI Berapa orang Yang di Ini Disini Kalau Itu Dari Sipu Dari Yonkap Sekitar Dari Dandi Sekitar 300 Dan Mereka Disini Dengan Peralatan Selama Tiga Bulan Jadi Kalau Keterlibatan Masyarakat Bersama Bersama Dengan TNI Menyatu Misalnya Membantu Bedah rumah Di rumah Pak Sainuddin Berapa rumah Ada Sekitar Satu Banyak Banyak Jadi Masyarakat Pak Pak Dandi Pak EF Sainuddin Waktu Mana Masyarakat Pak Dandi Sainuddin EF Sainuddin Kalau Kalau Andal Yang Pesan Kami Di Dosen Lima Di Talang Bagot Itu Ada Rahat Bedah Masyarakat Saya Di Depan Bedah Masyarakat Ada Rumah Warga Kita Yang Yang Jadi Langsung Dipongkar Walaupun Tidak Masuk TMMD Jadi Walaupun Sebelumnya Sudah Ada Penunjukan Tapi Pada Saat Di Lapangan Kalau Ada Yang Langsung Yang Simpen Spontan Jadi Ketika Ada Bedah Masyarakat Ada Rumah Warga Yang Mungkin Layak Untuk Di Bedah Spontan Di Laksan Termasuk Pengecoran Jalan Itu Lapangan Poli Itu Spontan Termasuk Program TMMD Artinya Memang Pembangunan Fisik Itu Kalau Fisik Itu Memang Sudah Ada Yang Dilaksanakan Kalau Di Non Fisik Ter Masyarakat Pelatihan Kemudian Bagi-bagi Masker Tadi Kalau Yang Buh Buh COVID-19 Apalagi Kira-kira Yang Sudah Teraksana Antara Lain Sampah Sampah Kemarin Kita Sudah Kerjasama Dengan Pihak Pengelolaan Pengelolaan Itu Kita Sudah Siapkan Lahan Dan Sudah Disurpi Pihak 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 Lahan Itu Sudah Ada Disiapkan Di Ex Panglo Waktu Itu Disiapkan Lahan Lebih Kurang 2 Hektar Jadi Pengelolaan Pengelolaan Apa Kalau Ini Di Bidang Wisata Ada Dapat Disposisi Wisata Kalau Wisata Kemarin Ada Badas Kemarau Tapi Badas Kemarau Kan Wisata Musima Itu Berapa Bulan Kira-kira Dia Suransinya Sebentar 200-300 Bulan Suransinya Sebentar 200-300 Bulan Dalam Waktu 12 Bulan Berarti Hanya 3 Bulan Berarti Dari 12 Itu Berarti 9 Bulannya Tidak Bisa Digunakan Tapi Potensinya Ada Ada Sudah Ada Tuhan Pemuda Oh Pemuda Yang Jadi Kami Kemarin Men Inventaris Bagaimana Peradaan Tanah-tanah Disitu Kalau Sebenarnya Kita Gunakan Untuk Kita Ambil Ali Atau Kita Bayar Atau Bagaimanapun Bentuknya Untuk Ibadah Dan Lain-lain Itu Lalu Kita Bentar Disisasi Tanah Siapa-siapa Jadi Itulah Barangkali Bagaimana Pengabdian Sebagai Kepala Dasar Selama Dua Periode Bagaimanapun Bidang Bidang Fisik Bagaimana Penggunaan ADD Sebenarnya Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Tinggal Barangkali Dari Evaluasi Atau Mungkin Ada yang Kurang Contohkan Waktu kita Injapa Desa Beringin Cuma Empat Desa Empat Dusun Sekarang Bergembang Jadi Dusun Tujuh Dusun Jadi Tiga Dusun Dan Memang Terpisah Pisah Ada talang-talang Artinya Memang Tapi Itu juga Sebenarnya Kekurangannya Juga harus menjadi Tantangan Bagaimana Bisa Kondisi yang Ada Harus Di Di Atasi Karena Kondisi yang Ada Tidak bisa Kita Hilangkan Tapi Harus Kita Minimalisasi Kekurangannya Jadi Barangkali Itu Bincang-bincang Kita yang Ringan-ringan Tentang Tokoh Kita kali ini Sekarang Kepala Desa Karena Sebenarnya Desa itu Miniatur Dari sebuah Daerah Jadi Apa yang Ada di Desa itu Itu yang Ada di Kabupaten Itu yang Ada di Provinsi Itu ada Di sebuah Negara Sebenarnya Ada Kepala Desanya Ada Anggarannya Ada BPD Ada Masyarakatnya Ada Perangkat Desanya Tinggal Sebenarnya Bagaimana Kemudian Camat Sebagai Koordinator Kalau Siponnya Koordinator Pembina Fasilitator Membina Dan Bagaimana Mereka Bisa Memotivasi Dan Mengajak Bersama-sama Para Kepala Desa Ini Karena Kepala Desa Juga Kalau Tanpa Dukungan Dari Aparat Pemerintah Anggota Dewan Masyarakat Juga Tidak Baca Jalan Tidak Jalan Perlu Kebersamaan Perlu Sinergisitas Sekeren Perlu Kolaborasi Bagaimana Memoles itu Mungkin Inilah yang PR Kita Bersama Jadi Ada Pesan Untuk Sanak Saudara Baik Yang ada Di Apabila Dalam Dewiode Ini Aku Belum Mampu Untuk Mengimpikan Atau Menyampaikan Atau Memelaksanakan Ada Yang Belum Selanjutnya Kedua Aku Ucapkan Terima Kasih Tidak Terhingga Partisipasi Keluarga Menjadikan Aku Kepala Sesu Selama Dewiode Yang Lalu Dan Selanjutnya Aku Mohon Doa Walau Alam Kalau Masa Depan Kita Tidak Punya Tinggal Tuhan Yang Menentukan Apakah Memang Ada Amanat Lagi Namalah Perjuangan Namanya Perjuangan Mungkin Maju Atau Tidak Belum Tahu Masih Proses Proses Empat Bulan Lagi Oke Demikianlah Bincang-bincang Kita Balik Lusun Kita Ini Membahas Lusun Di Saya Kebetulan Kelahiran Dari Desa Beringin Demikalah Semoga Bermanfaat Kalaupun Ada Yang Mungkin Kurang Bermanfaat Mari Kita Sisihkan Kalaupun Ada Yang Mungkin Bisa Kita Ambil Hikmahnya Mungkin Itulah Amal Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Terima kasih.